Lalu bahwa permukaan pindah ada yang bidang datar dan bahkan secara ekstrim adalah bentuknya tak beratuan atau irregular shape. Jadi nanti perpindahan panasnya adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan cairan dalam aliran silang atau crossbrough. Karena ini yang banyak kita jumpai adalah memang terjadi aliran silang yang melewati permukaan padat itu. Nah dimana di dalam transfer panas kompleksi dari eksternal plough ini ada hubungannya dengan karakteristik fenomena transfer momentum yang terjadi pada aliran eksternal atau eksternal plough juga. Jadi ada hubungannya di situ. Oleh karena itu analisis aliran dan transfer panas dalam situasi tersebut menyebabkan menjadi lebih rumit analisisnya ketika terjadi fenomena pemisahan lapisan data hasil. Kalau ini tidak terjadi barangkali tidak terlalu komplek bisa sederhana diselesaikan tetapi boundary layer separation ini kadang-kadang tidak bisa dihindari ketika aliran pulida itu merewati permukaan padat. ini adalah visualisasi aliran dengan teknik fotografi. Ini adalah penampang silinder. silinder bisa juga pilih bola tapi ini saya anggap saja ini adalah penampang silinder dimana silinder ini diletakkan atau diorientasikan tegak lurus terhadap arah aliran. diaturannya ada di sini. Jadi ini adalah fenomenanya yang penting di dalam fenomena ini adalah di belakang silinder ini akan terbentuk daerah daerah wing. di mana daerah wing ini adalah mempunyai tekanan yang rendah sehingga sebenarnya dari aliran atau stream aliran pulida di sini akan masuk ke dalam daerah yang tekanannya rendah dan bahkan juga akan terjadi aliran balik atau aliran yang berlawanan dengan aliran pulida yang melewati rendah ini. Ini yang dimaksud dengan external goal jadi pulidanya adalah melewati permukaan padat. di sini nanti ada beberapa aplikasinya yang jelas ya kalau di dalam termikinya itu ada alat penukar panas HE cell and tube di mana tube nya itu nanti atau aliran dari beda apakah yang dipanaskan atau didinginkan itu akan melewati pipa-pipa ya pada arah ya kita anggap arahnya adalah membentuk aliran silang atau cross pro namun dalam hal ini nanti kita akan meninjau dulu single silinder ya jadi satu silinder atau juga kalau bola nanti juga single spare jadi bola tunggal saja bagaimana untuk menganalisa aliran transfer panas ya pada aliran yang melewati permukaan bunda padat apakah itu bentuk silinder apakah itu berbentuk bola jadi itu yang dimaksud oleh karena itu fluksi transfer panasnya nanti jadi laju transfer panasnya nanti adalah akan tergantung geometri dari benda tadi saya sebutkan saya kira yang umum nanti kita pinjau sebagai contohnya adalah kalau bendanya silinder atau spare ya atau juga mungkin papan lebih banyak yang di aplikasikan adalah aliran eksternal melalui bola atau partikel yang berbentuk bola atau benda yang berbentuk silinder posisi aliran terhadap posisi benda terhadap aliran flow rate-nya dan tentu juga adalah sifat-sifat daripada kuida fluid properties-nya itu ini ini geometri bendanya hanya beberapa saja yang kita ambil silinder bola papan datar dan nanti beberapa akan kita tinjau silinder bisa single bisa kelompok ya jadi tunggal atau banyak bola juga demikian mungkin yang papan datar nanti kita lihat saja yang single saja oke 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 dalam hal ini transfer panasnya adalah hanya terjadi antara luida dan solidnya ini ilustrasi umumnya bendanya digambarkan bentuknya peraturan jadi nanti ada haliran dimana haliran nanti haliran ini nanti akan melewati permukaan benda ini disini kita anggap adalah haliran yang yang belum tergantung oleh adanya halangan yang berbentuk padat ini dalam fenomena transfer panas pada eksternal flow disini koefisien transfer panas bervariasi sepanjang permukaan benda yang tercelup ya itu akan dinyatakan dalam persamaan disini dimana koefisien transfer panas yang dinyatakan di dalam bilangan berdimensi naset merupakan fungsi daripada bilangan dan bilangan rantau kemudian disini ada konstanta c dan konstanta m yang di dalam korelasi empiris ini jadi c dan m itu adalah konstanta dan bilangan renal disini adalah diambil berdasarkan pada kecepatan aliran yang belum terganggu oleh adanya benda yang akan dilewati oleh bidang itu kemudian untuk physical properties daripada bidang itu akan diambil pada suhu film dimana suhu film disini adalah sama dengan rata-rata daripada suhu dinding dan suhu kuida kuidnya atau sebagai suhu rata-rata daripada badan kuida data ini akan digunakan untuk menjustifikasi atau menentukan kira-kira berapa sifat-sifat daripada kuida yang mengalir pada permukaan padat ya itu ya oke jadi yang pertama adalah bagaimana kalau aliran kuidanya itu adalah melewati bidang datar dimana alirannya disini adalah yang kita tinjau adalah aliran paralel melewati bidang datar ini bagaimana bidang datarnya disini adalah mempunyai representatif panjang L nah kemudian untuk menghitung berapa ofis yang transfer panas konveksinya itu akan tergantung pada kecepatan fluida ya dari fluoridnya apakah fluoridnya nanti alirannya laminer apakah fluoridnya nanti menghasilkan aliran turbulent nah untuk aliran laminer disini ada batas dimana kalau hilangan renotia berdasarkan pada panjang representatif L ini kurang dari 3x10 pangkat 5 dan numbernya lebih besar dari 0,7 maka koefisien transfer panasnya akan diestimasi atau bisa diprediksi dengan persamaan empiris atau korelasi empiris nah disini nanti bilangan renotenya adalah L maka Reynolds numbernya adalah L dikalikan kecepatan dikalikan densitas diberi dengan diskusitasnya itu kemudian ini adalah konstanta konstantanya untuk aliran laminer yang melewati permukaan padat datar datar sedangkan untuk aliran turbulent untuk menentukan koefisien perpindahan panasnya transfer panas kompleksi melalui external flow adalah dengan korelasi atau persamaan empiris ini mungkin ini dihafalkan atau bisa dilihat kalau bisa menghafalkan baik karena ini adalah korelasi empiris kalau tidak nanti bisa dibuka atau dicari bagaimana menentukan koefisien transfer panas haliran yang melewati permukaan padat berubah bidang datar pada kondisi laminer dan kondisi turbulent ya tadi sudah tunjukkan ini adalah secara transfer momentum itu kira-kira bagaimana external flow atau aliran yang melewati permukaan padat kalau alirannya adalah seperti ini sebenarnya pada titik ini itu merupakan titik stagnasi bagaimana pengaruhnya aliran fluida ini ini dari aspek transform momentumnya terhadap koefisien perpindahan panasnya kalau dilihat pada aliran laminer ini didapatkan bahwa lokal heat transfer ada aliran silang yang melewati silinder itu akan tergantung flow rate dalam hal ini kalau di dalam kurpa atau gambar ini adalah ditentukan ditentukan atau dilihat pada berapa bilangan renol jadi yang ini adalah bilangan nasel yang disini adalah menunjukkan distribusi daripada bilangan nasel pada bilangan renol yang berbeda-beda kalau dilihat kisaranya disini adalah pada aliran laminer gitu ya jelas bisa kita lihat disini bahwa semakin besar bilangan renolnya maka profisien perpindahan panasnya juga akan semakin besar kalau kita lihat pada daerah stagnasi titik stagnasi disini silindernya kira-kira cross section cross sectional silinder ini penampang potongan penampang silindernya ini kesini adalah biasanya titik stagnasi stagnation point kepada daerah ini kalau kita lihat ya sekitar titik stagnasi kalau kita tarik garis daerah kesini yaitu perubahan kofisien pindahan panasnya berdasarkan pada kehidangan massal disini ya adalah relatif landai dalam arti tidak banyak perbedaannya tetapi ketika pada daerah yang jauh dari titik stagnasi itu kofisien transfer panasnya akan turun secara kontinu ya dan bahkan pada daerah week disini ya kalau dari gambar tadi ya bukan bahkan tapi sebaliknya pada daerah week disini akan ada kenaikan daripada koefisien transfer panasnya jadi kali ini kita lihat ini ada daerah ini ya yang mula-mula kira-kira sekitar pada Reynolds number berapa begitu tapi pada daerah di luar ditestagnasi itu akan turun ya tapi ketika mendekati weak region koefisien transfer panasnya adalah naik ya meskipun tidak sebesar yang terjadi pada daerah yang katakanlah disini adalah di dekat titik stagnasi itu kemudian bagaimana kalau alirannya turbulent ini jadi kalau alirannya turbulent yang melewati silinder ini adalah gambar lokal heat transfer yang dinyatakan dalam bilangan nozzle untuk aliran udara crossflow pada bilangan denok yang lebih besar ini juga sama di dalam di daerah ini ya ini adalah titik stagnasinya kadangkali di disini ya itu akan ada perubahan yang relatif pelanda dibandingkan pada daerah di luar titik stagnasi itu ya untuk aliran tegak lurus atau crossflow apabila bilangan perantelnya adalah lebih besar dari 0,6 kita akan menggunakan persamaan empiris pada persamaan ini ya dimana besarnya c dan m sebagai konstanta nanti akan tergantung pada berapa besarnya bilangan perenol ini jadi konstanta c dan m pada kesamaan tadi tergantung pada bilangan d ini kalau pada buku proses perpindahan ini pada tabel 61 kalau di buku jengkopis mungkin juga ada pada tabel berapa ya kira-kira nanti bisa dilihat dimana kalau kita lihat besarnya konstanta c dan m jadi value-nya nilainya adalah bergantung besarnya bilangan Reynolds ini antara 1 dan 4 c-nya n-nya berapa tapi secara keseluruhan disini bisa dilihat semakin besar bilangan Reynolds-nya harga konstanta c-nya adalah bertambah besar sebaliknya harga konstanta m-nya adalah semakin kecil apabila plurit atau kecepatan halitnya semakin besar jadi dari sini bisa kita lihat turun ketika bilangan Reynolds-nya adalah antara 40.000 bisa sampai 250.000 atau ada yang dipegang 400.000 ya dan sebaliknya c-nya adalah naik dengan bilangan Reynolds itu ya bagaimana kalau bendanya adalah berbentuk bola ya ini jadi solidnya adalah bentuknya bola kalau kita kalau kita tinjau disini adalah bola tunggal saja jadi hanya satu bola saja karena nanti juga akan kita jumpai aplikasinya apabila bolanya adalah membentuk satu susunan berbentuk bed gitu ya misalnya pada apa ini aplikasi di backspread atau ya di backspread atau VDS bed ya itu akan terkini dari beberapa partikel yang disusun untuk suatu bed itu untuk bilangan Reynolds-nya tertentu prantal number-nya tertentu itu untuk menentukan koefisien transfer panasnya menggunakan korelasi empiris ini jadi untuk RIN bilangan NRE ini dan prantal number-nya 0,6 sampai dengan 400 kalau kita lihat sebetulnya kisaran bilangan Reynolds-nya cukup lebar demikian juga untuk prantal number-nya juga cukup lebar itu bisa menggunakan persamaan empiris dimana nasal number sama dengan 2 ditambah dengan 0,6 kalikan bila anda 0 angkat 0,5 dan rangka number angkat sepertiga ini ini adalah bola atau satu single partikel ya kira-kira bisa seperti ilustrasinya di sini di sini juga bisa dilihat sebenarnya bagaimana transfer koepisiennya ya dilihat daripada bilangan nasad nanti dari bilangan nasad akan bisa digunakan untuk menentukan berapa lokal transfernya ketika aliran itu melalui bola jadi kalau bola barangkali dari arah mana saja tentunya akan arahnya normal beda dengan melalui silinder supaya normal maka poros daripada silinder itu harus tegak lulus dengan arah aliran nah dari kurpa ini atau dari gambar ini adalah bisa dilihat bahwa besarnya koepisien transfer panas itu adalah akan semakin besar kalau bilangan adalah semakin besar jadi semakin ke atas disini adalah menunjukkan bilangan dan nautnya adalah semakin besar dan bisa dilihat disini bahwa koepisien transfer panasnya juga akan meningkat dengan meningkatnya flow rate daripada luida itu ini kalau dilihat sebagai lokal transfer ini bisa dilihat posisi dimana dari stagnation point nya kalau itu adalah berbentuk bola kalau kita lihat disini juga ada daerah dekat stagnation point perubahan daripada e-transfer yang pandai tapi disini juga barangkali mirip apa yang terjadi di aliran di yang melewati silindernya jadi pada daerah wig disini juga tidak agak berbeda barangkali kalau dibandingkan dengan yang ada di aliran yang melewati silinder tadi ini mungkin yang silinder seperti ini ya jadi ini barangkali di sampingnya kemudian ini ini adalah di darah wig jauh dari sini adalah akan meningkat lagi ya berikutnya adalah kalau kita tinjau aliran yang melewati silinder dalam bentuk atau disusun secara kelompok ya jadi seperti tube bank jadi disini adalah kelompok dari pipa silinder yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sering dijumpai aliran dalam alat penukar panas sel and tube biasanya terdiri dari kelompok pipa yang di sekitarnya akan mengalir luida panas atau luida mungkin kalian yang sudah pernah mengetahui dalamnya sel n jub bisa dilihat disitu ada berapa ratus atau mungkin ratusan dari pipa-pipa kecil yang disusun secara kelompok jadi seperti jub bank kalau kita lihat susunannya nanti ada yang berbentuk inline ada yang berbentuk steger untuk transfer panas yang melewati jub bank atau kelompok pipa silinder ini akan bisa diperoleh dengan persamaan ini jadi persamaannya adalah persamaan korelasi empiris kurang lebih sama dengan yang ada di depan hanya saja nanti besarnya konstantan C dan M saja yang beda apakah itu single silinder apakah itu dari kelompok silinder dan disini besarnya harga konstanta C dan M ini adalah kalau di buku proses perpindahan itu ada di tabel 61 61 kalau di buku jenikopolis mungkin bisa dilihat nanti di tabel berapa ya ada tabel 62 ada tabel 63 untuk melihat berapa besarnya konstanta C dan M itu tergantung daripada jumlah baris dan besarnya aliran brida atau loretnya ya karena nanti jumlah baris disini juga akan mempengaruhi juga ini ada ketentuan kalau lebih besar daripada 10 tidak dikoreksi tapi kalau kurang dari 10 maka akan ada faktor koreksi yang ditambahkan di dalam perhitungan sedangkan ini adalah susunan yang tadi saya sebutkan ini adalah dalam bentuk inline jadi kalau dilihat alirannya adalah masuk dari darah sini kemudian pipa-pipanya adalah disusun pada baris dimana antara baris yang depan dan belakang ini adalah pada apa ini garis yang sama ya gitu jadi kalau kita lihat disini bitnya adalah berbentuk segi empat gitu ini ini tentunya juga kita akan menentukan menentukan atau kita akan menggunakan pipa dengan diameter yang sudah diketahui kemudian bagaimana jarak ya antar pipa dari baris ini adalah tertentu dan ini adalah dengan baris di belakangnya kalau kita lihat disini nanti adalah ada celah antara pipa dua pipa yang berdekatan sebesar SN minus D jadi aliran nanti akan meniwati celah ini jadi ini akan memanjang kesana ya kira-kira begitu jadi aliran purida yang masuk disini nanti tanpa adanya halangan dia akan melewati celah di belakangnya dan seterusnya sampai dia keluar sedangkan yang susunannya stagger itu adalah bisa dilihat pada skematik disini jadi kalau kita lihat pipa adalah berbentuk segitiga sederhananya adalah pipa yang di belakang di baris di belakangnya itu diletakkan pada di belakang celah aliran yang pertama atau susunan yang baris yang pertama kalau kita lihat sekilas saja dengan susunan seperti ini ini dan sesunan stegger yang lain dan jub yang lain yang lihat dan stegger ini ini adalah akan sangat mempengaruhi aliran purida secara keseluruhan di sini barangkali bisa dibayangkan tanpa halangan akan mengalir terus sampai keluar sedangkan di sini adalah ada halangan pada pipa di belakangnya atau baris di belakangnya sehingga kalau dilihat dari aspek transfer momentum di sini akan ada pemisahan ada split aliran dari sini melewati pipa di belakangnya dimana aliran di sini yang split ini juga akan ketemu dengan aliran yang dari susunan yang di atasnya barangkali tentu di sini akan memberikan pengaruh pada kinerja alat transfer panas bagi heat exchanger apakah susunannya inline apakah susunannya stack namun tentunya ada pertimbangan di dalam desain ya kapan akan digunakan inline dan kapan akan digunakan stack seperti itu mungkin dari beberapa manufaktor sudah mempunyai satu pengalaman catatan untuk aplikasi tertentu kira-kira digunakan heat exchanger sel sel and tube dimana pipa-pipanya akan disusun secara inline atau secara stagger ya itu tadi pada persamaan sebelumnya dimana ada konstanta yang harus yang dipilih ya nah disini tergantung kepada pada susunannya itu dan juga bagaimana jarak antara pipa-pipa itu dipasang ini kalau yang lain harga konstanta c dan m pada sn per d sama dengan sp per d 1,25 adalah 0,386 dan 0,592 sebaliknya kalau untuk staggered disini bisa dilihat dengan disusun secara staggered itu c-nya konstanta c-nya meningkat sebaliknya n-nya konstanta n-nya adalah turun sedikit turun tapi kalau kita lihat secara keseluruhan adalah konstanta c-nya akan meningkat kalau disusun secara staggered konstanta n-nya turun meskipun tidak signifikan itu pun pada berbagai yang dilihat orientasi tipanya kalau dilihat dari jarak antara tipa dan mungkin bit-nya jadi mulai dari 1,25 sampai dengan 2 protes n per d itu itu menunjukkan bahwa orientasi secara staggered itu akan memberikan akan mempunyai konstanta c- yang lebih besar ya mungkin secara seberana barangkali disini akan lebih berkinerja lebih berkinerja lebih baik artinya transfer panasnya akan lebih baik dibanding dengan dengan yang on inline ya secara sederhana ya mungkin nanti detailnya bisa juga tidak demikian karena ini pun juga ada penurunan meskipun tidak signifikan ya kemudian kalau barisnya ini ya kurang dari 10 itu koepisien transfer panasnya perlu di ada koreksi jadi artinya kalau lebih dari 10 segera sekilas kita bisa membayangkan kalau pipanya banyak ya kira-kira luas transfer panasnya juga akan meningkat kira-kira begitu tetapi kalau kurang dari 10 semakin sedikit luas permukaan transfer panasnya juga akan berkurang mungkin kalau kita menggunakan persamaan tadi maka perlu di koreksi tergantung pada jumlah pipa yang digunakan tetapi di dalam prakteknya kita tahu bahwa jumlah pipanya biasanya adalah jumlah lebih dari 10 saya kira itu artinya jumlah barisnya ya jumlah barisnya lebih dari 10 bukan jumlah pipanya ya kemudian yang berikutnya adalah transfer panas dalam padatan solid yang berbentuk bola yang kita asumsikan disini adalah berbentuk bola yang disusun membentuk suatu bed artinya disini akan terdiri dari beberapa partikel-partikel tidak hanya single tapi ada mungkin ada sejumlah partikel yang bisa menyusun membentuk bed atau unggun ya ini biasanya adalah yang biasa digunakan di dalam katalitik reaktor itu akan menggunakan partikel-partikel yang dianggap bola dalam jumlah banyak yang membutuhkan unggun atau bed bisa juga aplikasinya ada di dryer solid ada yang modenya masih mode big speed belum sampai big speed kemudian juga ada alat transfer panas yang menggunakan partikel ini dimana untuk menentukan laju perpindahan panas pada panjang jadi nanti akan tersusun membentuk bed ya jadi panjang atau tinggi differential daripada bed ini dimana disini A sendiri adalah merupakan luas permukaan solid per unit volume bed sedang S nya adalah luas penampang 0 bed dan suhu masuknya adalah yang t1 dan suhu daripada permukaan solidnya adalah t2 di mana laju pindahan panas disini adalah tergantung daripada kofisien transfer panasnya luas permukaan solid per unit volume dengan demikian maka kita perlu mengetahui berapa diameter dari solid yang digunakan ini karena diameter solid nanti akan menentukan luas permukaannya apakah lebih luas untuk partikel yang kecil apakah akan lebih luas untuk partikel yang besar kira-kira saja luas permukaannya akan lebih besar untuk partikel yang ukurannya di edil dibandingkan ukuran lebih besar meskipun kita tahu bahwa kalau ukuran partikel yang semakin kecil barangkali akan menurunkan efek terhadap pressure drop untuk ini ya dalam packet bed ini kira-kira ilustrasinya seperti ini jadi ini bisa saja fluid gas atau liquid jadi dua fase bisa saja disini juga kalau liquid dari atas atau dari bawah ya mungkin lebih mudah kalau dari atas karena secara keriputi saja bisa mengalir ke bawah kalau gas memang bisa ke atas bisa ke bawah liquid pun juga demikian sebenarnya bisa ke atas bisa ke bawah dimana fase nya bisa 3 fase bisa juga jadi ada padatan ada gas ada liquid atau kalau kita tinjau dua fase itu adalah gas atau liquid sebagai fluid bedanya itu nah disini kalau kita menggunakan partikel menyusun bed ada rongga kosong yang tidak terisi oleh partikel yang menyusun bed ini tingginya misalkan terbentuk luas permukaannya tidak terbentuk ini biasanya akan ada rongga kosong yang tidak terisi oleh partikel atau bola-bola yang berbentuk partikel-partikel yang berbentuk bola ini biasanya akan tergantung pada ukuran partikel ya besarnya fraksi ruang kosong yang tidak ditempat oleh partikel itu nah ini ada hubungannya dengan berapa pressure drop yang dikontribusi apabila rongga kosongnya ini semakin besar atau besar atau kecil untuk ini kita akan menggunakan persamaan berikut ini jadi spesifik untuk transfer panas gas dalam bed dari partikel atau liat katana partikel yang berbentuk bola pada flow rate gasnya adalah antara 10 sampai 10 pangkat 4 kita bisa menggunakan kesamaan ini ini tadi yang saya maksud dalam kesamaan ini ada parameter traksi ruang kosong yang akan mempengaruhi daripada transfer panas ini ini adalah gas jadi kita bisa menggunakan pasaman ini ya nah disini adalah ada kecepatan superficial ya kecepatan superficial ini adalah didasarkan pada penampang apabila partikel solidnya belum terisi gitu karena nanti ketika sudah ada partikel-partikel yang membentuk bed itu tentunya kecepatannya akan berubah dari kecepatan superficial secara mudah kalau luas penampangnya yang tanpa partikel itu pasti lebih besar daripada luas penampang yang sudah terisi dari partikel ini adalah dari sini kita akan gunakan untuk menentukan komisien transfer panas pada packet bed dimana packet bed itu akan terdiri dari partikel-partikel yang tersusun dari partikel-partikel yang jumlahnya banyak jadi disini ada persamaan yang tentunya juga masih tergantung terdiri bilangan maju alir ya kemudian dari transfer panas eksternal flow ini ada beberapa contoh soal ini ada di buku simco place ya ada di buku simco place ini kalau di buku proses pindahan sudah ada saya ambilkan dari buku simco place ini adalah contoh 461 pada buku simco place ya kalau tidak salah nanti coba bisa direstisikan kalau pak pus sudah datang ya kalau belum ya mungkin barangkali direview sendiri nanti yaitu terkait dengan cooling daripada apa ini copper paint ya di dunia kemudian contoh soal yang berikutnya adalah ini dari dari benda yang berbentuk bola yaitu ini yang cooling of spare jadi ini dengan kondisi yang sama dengan contoh soal yang sebelumnya ya 461 bagaimana kalau partikel yang digunakan atau benda yang digunakan adalah berbentuk bola ya gitu ini bisa kalian ketahui bahwa di dalam contoh soal ini adalah diameter daripada spare-nya 51 mm jadi kurang lebih 5 cm yang seperti ini oke kemudian contoh soal yang ketiga yaitu adalah contoh soal yang terkait dengan transfer panas yang melewati jubeng ya jadi silinder-silinder yang jumlahnya atau kelompok daripada silinder ya ya di sini kalau tidak salah ada 10 baris yang tetap lurus terhadap arah hariran itu nanti bisa jadi lihat susunan daripada jubeng tersebut ya utama adalah berapa jarak antara pipa dan juga berapa pitnya ya di sini kelihatannya yang datang di susunannya bisa stagger bisa yang lain ya baik kira-kira untuk transfer panas konveksi paksa jadi post-convection saya kira sampai di sini saja ya berikutnya nanti kita akan melanjutkan diskusi dengan transfer panas alami atau koleksi metal termasuk juga transfer panas yang disertai perubahan pasak ya kemudian kemudian karena minggu depan adalah cuti bersama ya kalau tidak salah hari jumat minggu depan cuti bersama saya rencanakan untuk kuis yang pertama adalah pada minggu berikutnya yang materinya adalah sampai yang sampai ini konveksi paksa melalui atau pada eksternal flow ya termasuk juga yang sebelumnya konveksi paksa pada internal flow itu ya baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan pengalir Pak Kus mungkin agak terlambat ya gak kurang tahu apakah sudah bergabung atau belum Halo Pak Kus masih rapat kelihatannya ya ya bentar ya saya coba posisinya dimana Pak Kustianto terima kasih